Intro Berdasarkan pantauan JTV, kegiatan tes urin yang dilakukan oleh pihak Kesera Pemkot Surabaya Bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya digelar sejak pukul 7 pagi Ratusan siswa diminta tes urin sekaligus dilakukan sosialisasi terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba Sayangnya kegiatan ini ditutup-tutupi pihak sekolah Itu dibuktikan dengan dilarangnya awak media untuk melakukan liputan Lantaran, Kepala SMPN 21 Surabaya melarang untuk diberitakan Terpisah ketika dikonfirmasi menyoal tes urin yang digelar Hamim Rishidi Irsyad, Kepala SMPN 21 Surabaya menerangkan kegiatan ini adalah rutinitas Ia juga membantah keterlibatan siswanya menggunakan narkoba Serta pelarangan tersebut atas agenda Kesera Pemkot Surabaya Ini apa benar Pak ada tes urin Pak di dalam sekolah Pak? Rutin, ini kan kerjasama, tapi ini bagiannya keserah kok Memang kami melakukan kan rutin itu Memang kewajiban kami kan, mendampingi anak-anak ya Apa ada yang ingin terindikasi Pak? Positif? Artinya begini, apapun yang terjadi Apa terindikasi Pak, ini karena rutin ya Memang kewajiban kami untuk mengecek Sementara dikonfirmasi via ponselnya Kepala PNNK Surabaya, AKBP Suparti Membenarkan adanya tes urin di sekolah yang terletak di kawasan jambangan ini Namun secoh ini proses pemeriksaan tengah dilakukan internalnya untuk lebih lanjut Edwin Jaka, CTV